Pembesar ribuan narapidana di berbagai lapas menerima remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Mereka yang mendapat remisi merupakan narapidana dari berbagai kasus, mulai dari pidana umum, narkotika, hingga napi korupsi. 1.640 narapidana di lapas kelas 1A Tanjung Gustamedan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI ke-75. Dari total napi yang mendapat remisi, 64 diantaranya dinyatakan bebas, namun wajib menjalani masa hukuman pengganti karena tak membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Pemberian remisi diserahkan secara simbolis keperwakilan napi usai pelaksanaan upacara Senin pagi. Mereka yang mendapat remisi diantaranya napi narkotika, kriminal umum, hingga napi korupsi. Di PIKOR ada? Ini di... 5 orang? 5 orang, Pak ya? 5 orang, 5 orang. Bagaimana orang? Narkoba, 1.113 orang. Yang tindak pidana umum, 347 orang. Di Depok, Jawa Barat, 720 narapidana di rutan kelas 1 juga mendapat remisi, satu diantaranya bebas tahanan. Pemberian remisi diberikan secara simbolis oleh wakil wali kota Depok keempat orang perwakilan napi. Mereka yang mendapat remisi merupakan napi kasus pidana umum, hingga pidana khusus. Dan yang mendapat pengurangan pidana, 705 orang. Itu namanya LU1. Yang LU2 yang bisa langsung bebas, itu ada 14 orang. Tapi masih subsidiar. Kalau dia bayar subsidiarnya, dia bisa pulang. Setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, pemerintah memang memberikan remisi kepada para narapidana. Dengan syarat sudah menjalani 2 per 3 masa hukuman dan berkelakuan baik selama ditahanan. Dari Medan Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan.